Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktivitas jumpa lagi barang Cina TV di hari Selasa Kliwon tanggal 26 Oktober 2021 pasar sapi terpadat di Jawa Tengah pasar sapi Wirosari berobongan Jawa Tengah pasar ini buka setiap pasaran Jawa yaitu Kliwon lima hari sekali Terima kasih buat teman-teman yang sudah ini ada si metal lagu 35 dan akhirnya sudah dibawa pergi lagu 35 tadi dan inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari seperti ini ada sapi limusin dan juga ada limusin lagi itu harga sapi kualitas sapi hari ini Terima kasih buat tontonnya selalu pantingin channel Cina TV ini semoga bermanfaat menjadikan informasi dan motivasi untuk para petra sapi semuanya pada limusin bodi panjang jumbo seperti ini kualitas sapi nya hai 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 postur panjang tetapi itu harganya belum belum tahu tapi seperti ini tuh kualitas sapi nya Hai kita coba tahu ya sama ini bapaknya Hai Hai kita berapa-bapaknya 34500 ya mintanya 34500 ditawar 32 kembali lagi ke sapi limusin ini mintanya tadi 34500 ada perawaran 32 seperti ini tuh kualitas sapi nya ada salah satu sapi ada salah satu sapi ada jumbo indah semaksinya seperti ini tuh kualitas sapi nya harga berapa bos warga 33 33 seperti ini 35 net 35 net 30 puncul 500 net ya masih diangkat 30 jutaan ini buka harga 33 baru 2 tahun baru 2 tahun baru rampas 2 bos ya baru 2 oke baru rampas 2 usianya tiga tawuran saya ya seperti ini ini harga netnya 30 juta lebih dikit buka harga 33 teman-teman seperti ini kualitas apinya ini dari segi pantat-pantatnya ini sapi-sapi Jumbu hari ini nah inilah situasi dan kondisi dari pasar Wirosari oke kita lanjut kita betul-betul kita keliling-keliling di pasar ini ini yang tadi mintanya 34 500 seperti ini kualitas sapinya ada limusin salah satu sapi Jumbo yang ada di pasar Wirosari dan untuk yang Jumbo baru ada dua ya ketika yang satu tadi sudah dibawa diangkut ke truk ada salah salah satu sapi si metal terjual dengan harga 35 juta seperti ini dari itu ada yang Jumbo lagi temen-temen nah itu nah ini sapinya kalau kalian kan sapi yang ini Jumbo ini ada sapi si metal ya ini jadi 33 seperti ini dari segi posturnya panjang kaki-kakinya gede-gede yang besar 33 yang besar 33 ini pantatnya bokong-bokongan itu mantep-mantep di teman-teman sapi-sapi Jumbo Pasari Rosari harga di atas 30 tapi belum ada yang harga di atas 40 ya seperti ini kualitas sapinya dari segi patat-patatnya seperti ini Jina TV Jina TV kenal kalau yang masing-masing media aceng merek media utang perikinya mas monggo 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 kalau Madhus ijen dengan aceng ijen rian kalau ijen dengan rian kalau ijen dengan rian langsung langsung baik mas gak apa-apa sih ini ini nah seperti ini teman-teman jadi sapinya ini buka harga ya di atas 33 ini ada si metal ya situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari dimana pasar ini terkenal dengan pasar terpadat di Jawa Tengah pasar untuk belanja istilahnya pasar ini terletak di daerah kunden kecamatan Wirosari Kabupaten gelobokan Jawa Tengah buka setiap pasaran Jawa yaitu setiap kliwon 5 hari sekali kalau ada teman-teman biasanya tanya bukannya setiap hari apa pasar ini buka setiap pasaran Jawa teman-teman bukan hari setiap pasaran Jawa yaitu kliwon 5 hari sekali oke inilah sapi-sapi jumbo sapi-sapi lemon pasar Wirosari teman-teman ini baru ada satu dua tiga empat ada empat ekor tadi yang satunya sudah laku salah satu sapi si metal dan yang lain-lain ini adalah sapi-sapi bakalan sapi-sapi lemong teman-teman seperti ini untuk kualitas sapi-sapinya dan yang selain di sapi-sapi jumbo juga ada sapi-sapi petina seperti sapi yang di depan saya ini ada salah satu sapi pekon babonan ini mungkin sudah produk masih produktif atau sudah tidak produktif belum tahu soalnya ini tidak tahu sama orangnya ini jadi sapi ini masyarakat bisa produktif tapi ini gitu orang gondok tidak tahu kan teman-teman jadi seperti ini biasanya sapi-sapi yang seperti ini sudah tidak produktif biasanya seperti ini untuk kualitas sapinya masyarakat 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 berapa ekor yang jumbo harga di atas 30 tapi belum ada yang harga di atas 40 ya paling 30 32 35 seperti ini dan juga ini ada salah satu sapi pekon awas sapi ini sapi ini kayak seperti ini seperti ini seperti ini seperti sapinya hari ini di pasar di hari Selasa Kliwon tanggal 26 Oktober 2021 ada sapi jumbo-jumbo ada alihusin dan juga ada simenel terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video channel ini semoga bermanfaat semoga terinfur menjadikan informasi menjadikan motivasi untuk para peternak sapi semuanya salam dari kami Jina TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak sapi Indonesia serampu peternak sapi Indonesia nah ini salah satu para pedagang sapi yang ada di sini buat daging mumut katanya nah ini curhatan para pedagang gimana pak gimana harga daging gimana harga daging sapi mahal mahal pak ya mahal mahal sampai pasar ternyata di pasar ternyata harganya turun ya nah inilah curhatan cerita para pedagang sapi pedagang dari mana pak dari Pinosari Tegarjo dari Pinosari Tegarjo dari Pinosari Tegarjo seperti ini daerah taruh daerah taruh di sini belanja atau jualan pak membawa jualan jualan ya kalau ini belanja ini ngomong-ngomong pak bapak siapa atau namanya Pak siapa jilat tv jilat tv jilat namanya siapa pak 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 jimunari pak jimunari terus yang sampingnya ini pak siapa namanya pak Bapak ini yang dibeli enggak mau tinggi susah susah nyarinya ya Pak ya bagaimana sih Pak Haji Munari harga membuat Pak harga daging per kilo berapa saat ini 110 ya itu ya di Pak Haji Munari dari Tegal Rejo Wirosari belanja bajinya dapat berapa Pak tadi Pak coba dikit Oke terima kasih Pak ya Oke ya ini tadi berada salah satu Jagal ada Lek Munari ya Terima kasih teman-teman demikian acunatan para antara berdagak sama Jagal ya di pasar Wirosari teman-teman itu harga dari peternak itu tinggi sampai pasar harganya turun ya itulah ya harus gimana ya antara peternak sama pembeli itu ya saling saling mengertilah ya biar kita itu sama-sama enak sama-sama diuntungkan yang penting semangat para pedagang sapi terima kasih salam dari kami Cina TV dari pasar sapi Wirosari beropok aja ke tengah bareng Cina TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak sapi Indonesia berapa peternak sapi Indonesia salam sehat salam sukses Amin selamat menikmati